Intro Hai guys, semua datang kembali ke Youtube channel aku Kita kembali lagi dengan food blog Terakhir kali aku bikin video di Seoul itu Udah tahun 2019 Ini udah 2023, jadi aku pengen update kalian Makanan-makanan yang enak di Seoul Biar kalian gak usah-usah-usah scrolling Di blog atau di google lagi Ini adalah semua makanan yang menurut aku Enak sesuai selera aku Intro Oke, udah siap makanannya Seru banget, kayak masak sendiri jadinya Makanannya tuh kayak panas terus gitu Ya seperti mie instant biasa sih Kayak nioguri gitu Dia tuh teksturnya agak kenil-kenil gitu Of course, the topoki As banget gak terlalu lembek Kayak makan boba, pedas Bahan yang paling kita suka adalah ini Aku gak tau sih ini apaan ya Kayak fish cake gitu ya Dia tuh udah goreng di luar Dalamnya tuh kayak kenil-kenil juga Antrian buat beli kopi aja sepanjang ini guys Ini belum antrian buat duduk Ini gara-gara udah hype gara-gara instagram nih guys Life hack, coba aja duduk di luar Soalnya gak usah ngantri Ini buat antrian cari duduk di dalem Di luar juga enak kok Ini ada tempat hype nih Tuh ada orang foto-foto Namanya London Bagel Museum Tuh, dalemnya lucu banget Katanya nih pagi-pagi tuh bener-bener ngantri banget Ini juga salah satu cafe yang hype namanya Cafe Layered Dia tuh dalemnya banyak banget pastries Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini pork belly Lucu banget Dia tuh miring gitu Jadi biar minyaknya itu Dripping into this cup Ini ada samgemsal Which is pork belly Dan juga pork joel Ya, I think this is the pork joel Beda sama yang di Indonesia tuh biasa yang kayak lemak doang Kalo disini tuh meaty gitu Tapi pas digigit semua minyak-minyak dan jusnya kayak Keluar di mulut Nah yang samgemsal Hmm Samgemsalnya lebih enak lagi Bener-bener minyak banget Ini sih bukan buat orang diet sih Tapi aku sukanya disini tuh semua orang lokal Jadi gak banyak turis Gak ngantri juga Pas dateng langsung duduk Dan semua bancannya itu udah di depan kita Ternyata malem-malem ngantri guys Ini bahasa Chinese ya? Be chou Which is porridge That is how we found this place It's called Xiuwonjuk Jadi ini direkomendasiin temenku, Jaslyn Dan aku percaya sama selera dia Awal-awal dikasih squid octopus kimchi Katanya ini homemade Enak sih guys Gila enak banget Bisa bawa pulang juga Ada harganya gitu Terus ini ada kayak toge gitu Ini yang mushroom oyster porridge Keliatannya sih melimpah banget ya Tapi ya tentunya harganya juga bukan yang murah gitu guys Jadi hari ini kita cobain bulgur yang aku booking dari Jakarta Tapi gak lama-lama banget sih sekitar 7 hari yang lalu Tapi menariknya di dalam websitenya itu aku udah harus bayar Dan udah pilih apa yang aku makan Tapi jadi enak pas kita sampe kesini Kita udah langsung duduk langsung makan aja Dan aku gak nunggu lagi Tinggal nunggu 3-4 menit Dan di luar tuh beneran ada yang ngantri Yang orang walk in gitu Dan keliatannya sih enak banget sih guys Ini yang abalone orange Harganya Rp 22.000 Sekarang aku lagi cobain yang abalone dulu Dia tuh buburnya bener-bener warna ijo guys Aku gak tau sugest atau apa Tapi rasanya jadi kayak rumput laut gitu Enak sih Aku sama sekali bukan pencinta makan abalone Tapi abalone sini tuh kayak kenyol banget Dan wangi banget gak amin semua sekali Jadi kita tuh pesen buburnya yang beda-beda Lalu kita minta sharing bowl gini biar bisa cobain semua Aku bersama Sunny, Trance, and Gaius Kita lagi makan di Winework Winework, but we're not here for wine We're here for... Enak loh guys Ini ada di Hyundai Oke that's all Karena kita mau nganti ngobrol Guys lihat ini telurnya melimpah Dan aku cocol ke minyak wijen Biar rasanya tuh kayak lebih balance Rasa amisnya tuh gak terlalu strong Enak banget guys Sama sekali Gak ada amis sih Ini kayak makan sashimi di Jepang Tapi versi kepiting Dan yang aku suka dari tempat ini adalah Gak ngantri sama sekali langsung masuk aja Padahal di tengah-tengah Gangnam guys Sekarang aku ada di cafe deket Soul Forest Namanya Supermacha Aku lihat tempatnya estetik dan minimalis Ayo kita coba matcha latte yang harganya Berapa Be? Apa? 70-an gitu Cool Enak banget Ini matcha latte terenak yang pernah aku minum Soalnya matchanya itu wangi banget Dan masih sedikit pahit Dan ini ada kuenya juga Kita cobain kuenya Enak tapi gak spesial-spesial banget sih Ini lebih kayak jual estetiknya aja Malam ini kita cobain rekomendasinya Hans alias eat and treats Katanya flour porknya enak banget Yuk masuk Suka banget sausnya ada egg yolknya Biar lebih wangi Di saat kita dip the meats Ini ada bancahnya Sebenernya dia kasih wasabi juga Which is quite rare in Korean barbecue Thank you Waaaaaah Ini udah aku selup ke telurnya Ini udah aku selup ke telurnya Dia beefnya tuh udah marinated sebelumnya Dia ada rasa manis, gurih And there's that charredness Because you guys all saw the fire That it burnt in Enak banget Wah liat nih yang udah jadi nih Keliatannya sih enak ya Yuk kita cobain yang flour porknya Dengan sesame oil Hmm That's the best pork I ever ate Biasa kalo makan daging Kan harus kayak gigit Terus Ini langsung fokus Pas gigit langsung Gila enak banget Nah jadi dia itu bener-bener Traditional housing Gini guys Salah satu tempat Favorit aku untuk makan Chicken ginseng soup Jadi menu nya tuh Ada yang Tanpa ginsengnya lebih murah Sama ada yang bener-bener ada The ginseng food inside Kita pesen 2 ini Dan mama pesen 1 ini Dan mama pesen 2 ini So my swollen face Ini baru Operasi rahang dan dagu Tapi guys ternyata Rasanya udah agak beda guys Masih enak sih Jadi masih boleh banget dateng Kalo misalnya kalian Pengen Minum kuah Yang kayak Hardy And wholesome But the ginseng taste Is not as strong As back then Karena aku sering banget Makan disini dulu Yah Agak Mengecewakan sih hari ini She can still go with the salt Jadi ayamnya tuh Ditotal ke garam Overall masih enak Tapi ga seenak dulu Aku suka dalemnya tuh Kayak nasi ketan gitu Yang agak kenyau-kenyau Lalu ada kayak kacang-kacangannya juga Has a whole life jade in there What is a whole life jade? I don't know what it is Hari ini kita lagi di Jinni Sikdang Yaitu highly recommended by Hans Dan juga temen bagi aku Namanya Jazlin And those are two people That I really trust So the moment we sat down here Langsung dapet Makanan dan bancan-bancannya Dan by the way Tempat ini tuh susah banget Untuk di booking Aku tuh booking 3 minggu lalu Lewat telepon Dan aku minta Yunso Teleponin So basically It's raw marinated crab Dimakan dengan nasi Dan seaweed Dan sebenernya aku kan abis operasi Sebenernya gak boleh makan yang terlalu keras Jadi I'm gonna take it slow today Semoga Dr. O Which is my surgeon Doesn't watch this video He told me to just eat tofu For like a month But I can't I have to eat ganjang-kejang So good And the sesame seeds on top of it Actually adds a flavor as well Hmm Hmm Kalo for me Memang dia kan rasanya sedikit amiss But it's supposed to be like that Nah Jadi kalian pake sesame oil To balance the flavors So usually People have a bit of the soy sauce The egg A bit of rice in there And a bit of sesame oil And then they mix it in And then they eat it Hmm Hmm Seafood heaven Jadi mereka itu masuk Michelin Guide Beda ya sama Michelin Star Bertangun-tangun sekaligus Jadi Michelin Guide itu basically It's like a book On what's good in each country Tapi beda sama Star Kalo Michelin Star itu The person who works at Michelin Actually needs to come and try the food multiple times Jadi beda Tapi tetep enak banget Definitely recommend Ini kita lagi mau makan udon Di dalem Michelin Guide 2022 Semoga enak Kuanya tuh super clean And just tastes super refreshing to the soul It's a little bit sour Almost like there's a bit of yuzu enak deh Enak banget Kalo lagi kangen makan yang kuah-kuah Boleh dicobain nih tempat But of course with the udon We have to see how the texture is like Teksturnya enak Teksturnya enak tapi gak yang kayak special-special amat sih Ya seperti udon pada sambil Another ganjang kejang Ku liat di Naver ini reviewnya lumayan Dan banyak telur-telurnya juga Kita sampai jam 5.30 sore Masih belum ada yang dateng Karena baru buka Disini rasanya kayak Lagi makan di rumah temen saya Disuruh bukaan sepatu Menariknya disini Mereka serve purple rice gini Aku suka banget Korean rice yang warna ungu Ini juga banyak ya telurnya Tapi gak sebanyak cingi Sik dang sih Oke Kita makan Kimchi chiki sama Egg Ciciginya enak guys Berasa banget Tebel gitu kuahnya Telurnya katanya kuah-kuah banget Hmm Enak banget Telurnya mangi banget Ada perasaan home cooknya ya Telur ini juga kelihatannya enak banget Kayak roasted banget Keteng gak sih Hmm Enak banget Kayak ada crab stick deh Dalamnya Disini bancannya ada kasih oyster Juga It's impressive Because oyster is not cheap ya Yay After trying all the banchan Which I love all of them It's time to dive into The main star of the show Aku kalo makan ganjang gejang Gak bisa kalo gak pake sesame oil Karena terlalu amis sih Buat orang Indonesia Hmm Enak deh Rasa telurnya creamy banget Ini gak amis samsek sih Rasanya beda fresh banget Dan karena ini makannya sama purple rice Terus jadinya Rasa dari nasi ungunya tuh juga complement pittingnya gitu loh Disini kasih ikan yang kayak shishamo gini Gila ini bener-bener juicy banget Dan rasanya itu super flavorful Flavorful gue sampe gak bisa ngomong Gila ini telurnya dong wangi banget I'm gonna have dreams about this place Walaupun kepiting disini tuh gak semelimpah tempat yang satu lagi Tetapi semua banchan disini lebih enak Dan lebih cocok satu dengan lain Aku kayaknya udah lebih suka tempat ini Soalnya dia seti Bookingnya juga tinggal telepon Gampang Kalo yang satu lagi tuh aku harus booking 3 minggu sebelumnya gitu guys Lalu servis disini juga lebih ok sih Hmm Gila Hormat